Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel Reading 7 da Paisis, Sun, Moon & Rising untuk pre-day dari tanggal 6 April sampai dengan 12 April 2020. Reading kali ini bersama general yang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan di-aplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Kalau begitu langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya disusun dulu seperti biasa. Oke, jadi ada bottom of deck, kita punya kartu The Hermit. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan jodoh Virgo untuk minggu ini. Terus bagian lainnya dengan kartu The Hermit, di sini kalian mungkin perlu untuk mendengarkan intuisi terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting. Keputusan dalam bisnis, dalam pekerjaan, ataupun bahkan keputusan dalam hubungan asmara. Jadi silakan gunakan intuisi kalian terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting dalam minggu ini. Oke, terus di bawahnya ada kartu The Magician. Jadi artinya di sini kalian juga perlu untuk menggunakan cara-cara yang kreatif ketika ingin memecahkan sebuah masalah, masalah rumit yang sedang kalian alami akhir-akhir ini. Jadi silakan gunakan cara-cara yang kreatif ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu Sembilan Pedang juga. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian akhir-akhir ini sepertinya sedang overthinking ya, berpikir terlalu banyak, mencemaskan sesuatu hal secara berlebihan, sampai-sampai kalian kurang istirah ataupun kurang tidur jadinya. Jadi intinya ada suatu hal yang sedang kalian cemaskan akhir-akhir ini. Misalnya mungkin sedang mencemaskan masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya. Jadi disarankan sekali untuk lebih berpikiran positif. Terus di bawahnya ada kartu Pesup Cups juga. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian akhir-akhir ini telah mendapatkan sebuah informasi yang baru. Informasi mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal, dan informasi tersebut sepertinya telah membuat kalian merasa cemas khawatir belakangan ini. Jadi sarankan sekali untuk lebih bersabar. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu The Fool. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini sepertinya sedang merasa bebas sekali. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kebebasan baru. Di sini kalian akan merasa lebih bebas dalam langkah maju ke depan, khususnya dalam minggu ini. Di sini kalian merasa lebih bebas, lebih stabil, lebih tenang untuk minggu ini. Terus bagian lain dengan kartu The Fool sepertinya mungkin ada suatu hal baru yang ingin kalian lakukan di sini. Soalnya dengan kartu ini kalian sedang mengambil sebuah resiko dan taruhan dalam memulai suatu hal yang baru. Misalnya mungkin lagi merencanakan untuk pindah kerja, memulai pekerjaan yang baru, memulai mencari pekerjaan yang baru, memulai bisnis yang baru, memulai PDKT dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang baru yang ingin kalian coba lakukan untuk minggu ini. Dan dengan kartu The Hermit tadi, silakan gunakan intuisi kalian terlebih dahulu ketika kalian lagi ingin mencoba melakukan suatu hal yang baru nantinya dalam minggu ini. Oke, terus di sini kita mulai dengan kartu 6 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang menikmati sebuah keberhasilan baru. Soalnya kartu ini melambangkan sukses dan keberhasilan. Ada sebuah keberhasilan baru yang sedang kalian alami di sini. Misalnya mungkin sedang mengalami keberhasilan dalam bisnis, berhasil dalam pekerjaan, mendapatkan prestasi di tempat kerja, menjadi sorotan banyak orang. Banyak orang mulai memperhatikan dan menyukai kamu dengan kartu 6 tongkat ini. Jadi intinya ada sebuah keberhasilan baru yang sedang kalian dapatkan, yang nantinya mungkin akan membuat kalian kembali bersemangat dengan kartu E sebuah di sebelahnya. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah semangat baru. Jadi intinya ada sebuah semangat baru yang sedang kalian miliki dikarenakan faktor keberhasilan yang sedang kalian peroleh untuk minggu ini. Jadi kondisinya cukup bagus dengan kombinasi kedua kartu ini. Yang nantinya keberhasilan tersebut akan membuat kalian merasa lebih bebas kembali dengan kartu The Fool sebagai tema utama. Jadi artinya di sini kalian merasa lebih bebas dalam melangkah maju ke depan dikarenakan ada sebuah keberhasilan baru yang sedang kalian terima untuk minggu ini. Terus bawahnya ada kartu Page of Pentacles. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan menerima sebuah berita positif yang cukup bagus. Misalnya mungkin mendapatkan berita positif mengenai pekerjaan, mengenai bisnis, bisa juga mungkin berita positif berhubungan dengan kondisi keluarga, pasangan, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah berita positif yang sedang kalian terima dan dengan kartu 8 tongkat di sebelahnya mungkin di sini kalian akan sibuk sekali berkomunikasi dengan seseorang setelah mendapatkan berita positif tersebut nantinya dalam minggu ini. Bisa juga justru sebaliknya kalian ingin berkomunikasi dengan seseorang di sini dengan kartu 8 tongkat mungkin kalian lagi ingin menyampaikan sebuah berita positif kepada seseorang nantinya dalam minggu ini. Di sebelah sini kita punya kartu 5 pedang. Kartu ini biasanya melambangkan sebuah rintangan dan tantangan. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini juga sepertinya sedang mengalami sebuah kesulitan yang kecil yang berhubungan dengan sesuatu hal. Misalnya mungkin sedang mengalami sebuah konflik, kesalahpahaman dengan rekan sekerja dari kantor, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman kalian. Bisa juga mungkin sedang mengalami sebuah masalah yang berhubungan dengan keuangan. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar. Jadi intinya ada sebuah kesulitan kecil yang sedang kalian alami di sini. Dan dengan kartu 4 pedang di sebelahnya, mungkin di sini kalian perlu untuk lebih banyak beristirahat. Di sini kalian lagi butuh ketenangan, lagi ingin menyendiri, mungkin di sini kalian lagi butuh ketenangan untuk menenangkan hati dan pikiran kalian. Supaya kondisi kalian lebih stabil, lebih tenang kembali. Dikarenakan mungkin ada sebuah kesulitan kecil yang sedang kalian hadapi untuk minggu ini. Jadi silakan gunakan intuisi dengan kartu The Hermit tadi ya. Gunakan intuisi ketika ingin mengambil keputusan untuk memecahkan kesulitan kecil yang sedang kalian alami untuk minggu ini. Terus di bawahnya kita punya kartu 2 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini juga mungkin sedang memandang jauh ke depan. Di sini kalian sedang menyusun sebuah rencana dan strategi yang baru mengenai suatu hal. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru. Bisa juga mungkin bagi yang lain sedang membuat rencana untuk PDKT dengan seseorang dan lain sebagainya. Bisa juga bagi yang sedang bekerja, di sini mungkin kalian lagi menyusun sebuah rencana yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan. Bisa juga berhubungan dengan bisnis yang sedang kalian lakukan selama ini. Jadi intinya ada sebuah rencana dan strategi yang baru yang sedang kalian pikirkan. Dan dengan kartu The Hero Pen di sebelahnya, mungkin di sini kalian sedang membuat rencana yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan. Soalnya kartu ini melambangkan organisasi yang cukup besar, seperti perusahaan, tempat kalian bekerja selama ini. Jadi dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin dalam minggu ini kalian sedang membuat rencana yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan. Bisa juga mungkin ada sebuah rencana baru yang sedang kalian buat ketika ingin bekerja. Jadi ketika kalian bekerja mungkin kalian sedang memikirkan sebuah rencana baru. Untuk minggu ini. Terus bagian lainnya, kartu The Hero Pen juga melambangkan sebuah komitmen. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini beberapa dari kalian sedang memikirkan sebuah rencana. Sedang membuat sebuah rencana untuk memberikan komitmen kepada seseorang. Misalnya mungkin kalian lagi ingin memberikan komitmen kepada pasangan, kepada teman, dan sebagainya untuk minggu ini. Sehingga dengan kartu The Fool sebagai tema utama mungkin kalian lagi mencoba sesuatu hal yang baru. Mencoba melakukan sesuatu hal yang baru untuk minggu ini. Mungkin sehingga dengan kartu dua tongkat tadi, di sini kalian lagi memikirkan rencana untuk memulai suatu hal yang baru dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk lebih berpikiran positif. Terus, jadi intinya dengan kartu The Hermit tadi, dalam minggu ini mungkin kalian lagi ingin meluangkan waktu sendirian untuk berpikir. Melakukan analisa ulang terhadap situasi yang sedang kalian alami akhir-akhir ini. Baik itu mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan sebagainya. Silakan gunakan intuisi kalian terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting dalam minggu ini. Terus, dengan kartu The Magician, di sini kalian juga perlu untuk menggunakan cara-cara yang kreatif untuk memecahkan sebuah masalah. Bisa juga mungkin di sini kalian ingin mewujudkan suatu hal dengan kartu The Magician gunakan cara-cara yang kreatif untuk mewujudkan ambisi besar yang sedang kalian miliki untuk minggu ini. Terus, dengan kartu Sembilan Pedang, sepertinya belakangan ini kalian juga lagi cemas khawatir, memikirkan suatu hal. Misalnya mungkin sedang mencemaskan masalah keuangan, masalah di tempat kerja, dan sebagainya. Dengan kartu The Page of Cups, mungkin ada sebuah informasi baru juga yang telah kalian dengar akhir-akhir ini. Mengenai seseorang, ataupun mengenai sesuatu hal. Terus, dengan kartu Nam Tongkat, mungkin beberapa dari kalian sedang menikmati sebuah keberhasilan baru. Jadi, bagi kalian yang sedang bekerja, ataupun yang sedang menjalankan usaha, sepertinya kondisi kalian cukup positif untuk minggu ini. Ada sebuah keberhasilan baru yang sedang kalian miliki. Berhasil dalam bisnis, berhasil dalam pekerjaan, menjadi sorotan banyak orang, mulai diperhatikan oleh bos, atasan, ataupun rekan sekerja di kantor misalnya. Yang nantinya mungkin keberhasilan tersebut akan memberikan sebuah semangat baru dengan kartu E sebuan di sebelahnya. Terus, bagi yang lain dengan kartu ini, sepertinya ada sebuah kesempatan baru juga yang cukup bagus yang akan kalian terima. Ada sebuah peluang bagus, misalnya mungkin mendapatkan tawaran kerja, tawaran bisnis. Terus, bagi yang lain mungkin sedang mengalami sebuah ketertarikan fisik dengan seseorang yang baru, khususnya bagi kalian yang sedang single saat ini. Jadi, ada sebuah kesempatan baru yang sedang kalian peroleh, yang nantinya akan membuat kalian merasa lebih bebas dengan kartu The Fool sebagai tema utama di sini. Terus, bagi yang lain dengan kartu Page of Pentacles, ada sebuah berita positif juga. Dengan kartu 8 Tongkat, mungkin kalian lagi sibuk sekali berkomunikasi dengan seseorang setelah menerima berita positif tersebut nantinya dalam minggu ini. Walaupun beberapa dari kalian sedang mengalami sebuah kesulitan kecil dengan kartu 5 Pedang, jadi perlu untuk lebih berhati-hati dan bersabar dengan kartu 4 Pedang, silakan gunakan waktu untuk beristirahat, untuk menenangkan hati dan pikiran kalian dalam minggu ini. Terus, dengan kartu 2 Tongkat, mungkin kalian lagi menyusun sebuah rencana yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan, bisa juga bagian lain mungkin lagi membuat rencana untuk memberikan komitmen kepada seseorang. Misalnya, mungkin lagi ingin memberikan komitmen kepada pasangan, kepada teman-teman, dan sebagainya dalam minggu ini. Jadi, serangkan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat dalam minggu ini. Oke, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.